Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Wallah gemuruh takbir Selawat Benar-benar Dipenuhi oleh jamaah Indonesia Allahumma labbaik Labbaika la syarika Laka labbaik Innal hamdah wal ni'matah Laka wal mulk La syarika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merhababikum Selamat datang semuanya di vlognya sahabat salam Apa kabar kalian semua Semoga kalian semua diberikan kesehatan selalu Dan semoga tidak kekurangan sedikit apapun Amin Alhamdulillah sahabat salam baru saja selesai melaksanakan tawab Dan sekaligus akan melihat Suhasana di pelataran Masjidil Haram Dan melihat Suhasana terbaru Saya lihat ini Masya Allah Jamaah Indonesia Kayaknya malam hari ini mendominasi Pelataran Ka'bah Dan tentu kita lihat Ini juga ada sebagian para jamaah Yang baru selesai melaksanakan tawab Dan baru Apa Melaksanakan tawab Dan baru selesai melaksanakan tawab Dan bahkan ada sebagian yang Melaksanakan tawab Kita bisa lihat Masya Allah Ini hampir rata-rata ini jamaah Indonesia semua nih Ada Kita bisa membedakan Karena mayoritas jamaah Indonesia itu Memakai sal yang berbeda-beda Yang unik Menarik Dan menjadi sorotan seluruh jamaah Karena Banyak sal yang dipakai Untuk membedakan dari pergrup-grupnya ya Masya Allah Kita bisa lihat Ini di sebelah kiri juga ada jamaah yang Baru selesai melaksanakan tawab ini Kita lihat juga nih Mereka sedang berdoa Amin 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 selamat menikmati semoga doa-doa dari mereka semua diijabkan oleh Allah SWT dan semoga diberikan kesehatan selalu semoga mendapatkan praktikat haji yang mabruh amin tangis aru selamat menikmati dama dama Allah dan semoga selamat menikmati dari Indonesia yang memakai sal warna hijau ini baru sampai di latarang kaba untuk melaksanakan tawaf maşallah subhanallah ini jamaah kita juga ini di apa jamaah Indonesia yang baru selesai melaksanakan tawaf juga kita bisa lihat masya Allah ini hari ini banyak banget jamaah yang melaksanakan tawaf jamaah Indonesia yang melaksanakan tawaf karena kan bener banget perlu diketahui bahwasannya di Arab Saudi saat ini wabila khusus di kota suci Mekah dulu ya sahabat di kota suci Mekah memang sekarang suhu cuaca di Arab Saudi memang sangat panas sekali oleh sebab itu kedatangan jamaah ketika datang ke kota suci Mekah di siang hari diusahakan untuk tidak langsung melaksanakan ibadah umroh dikarenakan takut dihidrasi takut tidak bisa menyesuaikan dengan cuaca ataupun tidak bisa beradaptasi dengan cuaca takutnya sakit makanya ini yang tidak diharapkan oleh seluruh para jamaah ataupun petugas makanya tetap harus mengikuti aturan dari pemerintah ataupun dari petugas-petugasnya dikarenakan cuaca yang sangat ekstrim takut jamaah tidak bisa tidak bisa beradaptasi dengan cuaca panah makanya seturuh para jamaah walaupun datangnya di siang hari harus istirahat sejenak beberapa jam sampai menjelang sekolah sekolah pisang nah kita bisa lihat ini sahabat ini pakai selendang harimau ya kayak kulit harimau ya jadi dibagi grup-grup ya masya Allah ada barusan yang baru selesai berdoa masya Allah nah ini lebih banyak lagi yang datang nih masya Allah kabarok Allah ini dari Indonesia benar-benar ini jam oh banyak banget ini subhanallah ini kayaknya dimimpin oleh orang Indonesia semua ini dari saking banyak ngejamaah Indonesia ini masya Allah ini benar-benar jamaah yang melaksanakan tawab itu hampir orang Indonesia semua ini sahabat Bismillahirrahmanirrahmanirrahim seluruh rombongan ini yang mendominasi adalah jamaah dari Indonesia didominasi oleh jamaah Indonesia ini kita bisa lihat sepanduknya apa nama salnya yang dipakai itu masya Allah kabarok Allah semoga seluruh para jamaah yang melaksanakan ibadah umroh semoga diberikan kesehatan selalu dan semoga mendapatkan umroh yang mebrur amin ya rabbi amin mashaAllah kabarok Allah subhanallah velhamdulillah vela ilahe illallah 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 Allah Allah Nah ini dari India ya Masya Allah Nah ini Terus berdatangan bahkan Di pelataran kabarnya Hampir didominasi oleh Jama Indonesia semua ini sahabat Ini Masya Allah Ketika jama ketika memasuki Ke pelataran tawaf Dan ini termasuk yang pakai surban warna merah Juga jama dari Indonesia Dan ini yang pakai selendang Orange Masya Allah Hampir Di pelataran tawaf ini Didominasi oleh jama Indonesia Termasuk ini yang baru masuk ini Masya Allah Tua Barakullah Labayka Allah Labaik 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 Innal Hamda Nirmata Laka wal Mulk Lashari Kala Labaik Allah Humma Labaik Labaik Lashari Kala Labaik Innal Hamda wa ni'matah laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik ala syarika lak labbaik innal hamdah wa ni'matah laka wal mulk la syarika lak tangis harum malihat ka'bah para jemaah-jemaah tamatama Allah Masya Allah Barakallah Semoga mendapatkan umrah yang madu Masya Allah Barakallah Ada sebagian yang sudah melaksanakan tawab Ada sebagian yang baru masuk untuk melaksanakan tawab Ada sebagian yang Baru selesai Dan ini adalah jemaah dari Indonesia juga Nih Masya Allah Ya ketemu lagi nih Ya Alhamdulillah Indonesia lagi baik banget ya Ya ini hampir didominasi oleh jemaah Indonesia hari ini nih Malam ini nih Hampir didominasi ya Allah Ya Rabbi Ini Masya Allah Tangis harum para daifullah daifullah Tamatama Allah Ya Allah Tangis bahagia para tamatama Allah Ketika sampai ke kota Suci Mekatul Mokarramah ini Masya Allah Ini hampir didominasi oleh jemaah Indonesia semua ini Masya Allah Tidak ada suatu halangan Tidak ada suatu halangan Rintangan apapun Dan semoga mendapatkan Haji dan umroh yang mabur Amin Ya Rabbul Alamin Masya Allah Tabarakallah Tuh Kita bisa melihat bagaimana Tangis harum bahagia Tamatama Allah Ketika mereka bisa melihat Ka'bah Ya Allah Ya Rabbi Saya juga sempat meneteskan air mata Melihat Menyaksikan secara langsung Daifullah para tamatama Allah Dan bahkan malam hari ini Hampir didominasi oleh jemaah Indonesia Dikarenakan dari saking banyaknya jemaah yang berdatangan Bahkan di setiap sudut kanan dan kiri itu Hampir dikuasai Didominasi oleh jemaah Umroh Indonesia Kita doakan Semoga semuanya diberikan kesehatan Diberikan keselamatan Dan semoga Dimudahkan segala Perjalanan ibadahnya Amin Ya Rabbul Alamin Dan tentu Sebelum saya tutup Saya doakan untuk kalian semua juga Semoga kalian semua diberikan kesehatan selalu Diberikan panjang umur Dan semoga disegerakan bisa sampai kebaikan Allah Bisa melaksanakan ibadah haji Dan ibadah umroh Amin Ya Rabbul Alamin Jadi Saya dari pelataran Kambang Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan ini masih berdatangan terus tuh Terus berdatangan tuh di belakang Sahabat Salam tuh Jemaah-jemaah Indonesia Tunggung kumpungannya Sampai jumpa Assalamualaikum